Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut ada pengkhianat dalam koalisi perubahan pendukung Capres Anies Baswedan. Menurutnya, hanya PKS dan Partai Demokrat yang akan terus bersama. Pendaftaran Capres untuk Pilpres 2024 sudah dekat kurang dari dua bulan lagi. Namun, partai koalisi para pendukung Capres belum sepenuhnya solid. Kabar keretakan muncul dari koalisi perubahan pendukung Capres Anies Baswedan. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya mensinyalir ada partai pengkhianat dalam koalisi. Andi mencuit, Kami akan terus bersama PKS meski satu partai lain mengkhianati koalisi, kata Andi Arief. Meski tak menyebut langsung siapa partai pengkhianat, namun Andi Arief seolah menunjuk Partai Nasdem. Sebab hanya Nasdem partai yang tergabung di koalisi perubahan selain Partai Demokrat dan PKS. Partai Nasdem menyebut cuitan Andi Arief tak berdasar. Politisi Nasdem Taufik Basari menegaskan Nasdem akan tetap bersama Anies Baswedan hingga pendaftaran Capres-Cawapres Oktober mendatang. Sama sekali tidak ada dasarnya, tidak ada hal-hal yang bisa menunjukkan ke arah sana. Yang jelas Partai Nasdem akan terus bersama Pak Anies Baswedan sejak awal ketika kita mendeklarasikan hingga nanti kita akan terus ke awal pada saat pendaftaran pencalonan bulan Oktober nanti. Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar. sepanjang kita terus bersama-sama antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara PKS memastikan koalisi perubahan untuk persatuan tetap solid. PKS menilai cuitan Andi Arief merupakan dinamika dalam koalisi, namun koalisi perubahan masih solid. Saya pikir yang namanya proses komunikasi itu pasti ada naik turunnya, ada dinamikanya. Tapi yang jelas kan yang kita pahami bahwa pada tataran elit, pimpinan parpol koalisi ini kan, koalisi untuk perubahan ini tetap solid. Jadi ya kita tunggu saja ya seperti apa hasil akhirnya. Untuk membangun soliditas, memang jalannya nggak mulus. Masa depan pencapresan Anies Baswedan bergantung pada solidnya koalisi perubahan. Koalisi ini telah memenuhi ambang batas atau presidential threshold untuk mengusung calon presiden 2024. PKS dengan 8,21 persen suara hasil pemilu lalu, Partai Nasdem 9,05 persen, dan Partai Demokrat 7,7 persen, sehingga total 25,03 persen. Jika satu partai keluar dari koalisi, maka pencalonan Anies Baswedan akan terhambat. Jelang pendaftaran capres-cawapres Oktober mendatang, pergerakan politik semakin menghangat. Publik terus berharap-harap partai politik memunculkan calon-calon pemimpin terbaik Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Cuitan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief soal ada pengkhianat di koalisi menimbulkan polemik. Siapa yang dimaksud Andi Arief? Bagaimana kesulitan koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan? Kami akan membahasnya bersama Direktur Esekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan Ketua DPP Partai Nasdem, Saan Mustafa. Kami sudah mengundang juga perwakilan dari Partai Demokrat, namun tidak bersedia hadir hingga perbincangan ini dihadirkan di Sampai Indonesia malam hari ini. Saya akan kekang Saan, kalau tadi Andi Arief menyatakan ada pengkhianat di koalisi, hanya PKS dan Demokrat yang akan bertahan di koalisi. Nasdem, kemudian siapa lagi kalau bukan Nasdem? Bagaimana Nasdem merespons cuitan dari Andi Arief ini? Yang pertama, kita tidak merasa tertuduh ya, karena kita memang tidak pernah mengkhianati. Sejak kita awal deklarasi Mas Anies, 3 Oktober 2022, sampai sekarang, kita tetap konsisten untuk terus menjadikan Mas Anies menjadi calon presiden, dan juga kita berkepentingan pada tanggal 14 Februari 2024, Mas Anies terpilih menjadi presiden. Itu kepentingan kita. Nah, karena kita berkepentingan berkait dengan hal tersebut, maka Nasdem berusaha semaksimal mungkin itu mensosialisasikan Mas Anies, membawa Mas Anies sekeliling Indonesia. Mensosialisasikan kemasyarakat. Bersama dengan Demokrat dan TKS, tidak hanya Nasdem sendiri. Ya enggak, yang paling melihat, enggak, Mas Sidi kan bisa lihat, bisa ukurlah ya, kadar membawa Mas Anies ke daerah. Jadi, kita bisa lihat itu semua. Dan hasilnya kan terlihat sekarang, ada tren kenaikan, itu satu. Nah, karena kita berkepentingan untuk menjadikan Mas Anies sebagai calon presiden, dan berpilih menjadi presiden, kita juga berusaha hasil maksimal mungkin untuk tetap menjadikan keutuhan dari koalisi, dan kita juga terus memperkuat soliditas dari koalisi antara Nasdem, Demokrat, TKS. Nah, yang ketiga terkait dengan soal calon wakil presiden, itu kan kita serahkan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Siapa calonnya? Kapan akan diumumkannya? Dan itu pun tertuang dalam piagam, apa, kesepahaman di koalisi perubahan untuk urusan calon wakil presiden, ketiga partai itu kan menyerahkan ke Mas Anies. Nah, terkait dengan berbagai tuduhan, ya, apa, karena Nasdem tetap konsisten, dan sebagainya, dan Nasdem tidak punya kepentingan secara pragmatis, karena kita ingin semata-mata bahwa melihat Mas Anies adalah terbaik untuk masa depan bangsa, itu kepentingan kita. Dan tidak ada kepentingan dari partai Nasdem yang secara pragmatis, misalnya Mas Anies harus begini, begitu, kita mencalonkan, mencari, harus ini calon wakil presiden, ya enggak. Nah, kalau misalnya di koalisi ada partai yang menginginkan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden, kita kan udah menyerahkan, dan kita tidak menghalang-halangi, terserah Mas Anies, apakah mau misalnya berdampingan dengan ketua umum yang ada di koalisi atau tidak. Jadi, jangan sampai ada elit partai, karena berkeinginan agar ketuunya menjadi calon wakil presiden, akhirnya ada rasa kekhawatiran yang berlebihan, akhirnya nuduh sana, nuduh sini. Menurut Anda ini kekhawatiran berlebihan dari Partai Demokrat sampai akhirnya menunjuk Nasdem sebagai pengkhianat dalam koalisi, begitu. Sekali lagi, Nasdem tidak merasa dituduh sebagai pengkhianat, karena memang kita dari awal tidak pernah mengkhianati Mas Anies. Baik. Mas Burhan, dengan adanya cuitan Andi Arief ini, apa menunjukkan koalisi perubahan ini sedang tidak solid menjelang nanti pendaftaran Capres dan juga Cawapres? Ya, memang cuitan Mas Andi Arief ini terlalu mudah untuk ditafsirkan. Kalau istilah bahasa komunikasi politik, itu memakai low context. Jadi tidak perlu menjadi seorang ahli politik yang mendalam untuk bisa memahami ke arah mana cuitan ini diarahkan. Kalau kita baca, memang clear disebut pengkhianat koalisi perubahan untuk persatuan, dua partai disebut, yaitu Demokrat dan PKS akan solid mengusung Anies satu partai yaitu Demokrat tidak disebut. Tidak perlu menjadi pengamah politik untuk bisa memahami ke arah mana seorang Andi Arief mengarahkan sasaran tembaknya. Nah, pertanyaan utamanya adalah apakah tujuan ini valid atau tidak? Dan apa sebabnya? Nah, kalau kita lihat sebabnya, itu sepertinya mengarah pada penentuan satu Cawapres, yang kedua adalah timing kapan Cawapres Mas Anies itu diumumkan. Nah, di antara dua isu ini memang terjadi perbedaan pendapat antara dua mazab ini bukan mazab usulfik mazab politik satu adalah mazab Partai Demokrat yang terkesan itu mengusung AHI sebagai Cawapres Mas Anies padahal kita tahu secara elektoral suara Demokrat dibanding Nasdem atau PKS lebih kecil sebenarnya tetapi tanpa Demokrat Mas Anies tidak bisa berlayar Nah, yang kedua adalah timeline-nya kapan mau diumumkan Nah, dari sisi timeline Partai Demokrat kan menginginkan segera diputuskan Cawapres Mas Anies siapapun Cawapres yang diputuskan kalau bisa segera alasannya menurut saya sih make sense ya yaitu waktu tinggal enam bulan sementara jadwal kampanye cuma tujuhpuluan hari sehingga kalau tidak diumumkan segera itu dikhawatirkan Mas Anies kehilangan momentum pertanyaannya adalah siapa yang diumumkan nah kalau kemudian yang diumumkan sebagai Cawapres itu Mas Ahaye menurut saya poin dari Nasdem juga make sense karena Mas Ahaye ini meskipun populer masuk top 4 ya 4 Cawapres teratas menurut survei indikator atau termasuk dari Kompas tetapi popularitas Mas Ahaye ini bukan berasal dari dua provinsi dimana Mas Anies lemah secara elektoral suara Mas Ahaye itu overlap beririsan dengan suara Mas Anies yaitu di wilayah seperti Sumatera Barat di Aceh di Banten maupun Jawa Barat jadi tidak memiliki nilai tambah secara elektoral buat Mas Anies untuk bisa menang jadi dua mazak ini sama-sama punya justifikasi secara elektoral nah pertanyaannya bagaimana cara memutuskan nah menurut saya kembali ke Mas Anies satu Mas Anies sudah mendapatkan semacam privilege dari piagam koalisi yang kedua memang tidak ada yang ideal buat Mas Anies mana mazak yang paling penting paling masuk akal karena dua-duanya sama-sama punya plus minus kan menurut saya Mas Anies segera putuskan decide and never look back apakah keputusannya mengikuti Mazab Nasdem atau Partai Demokrat Mas Anies harus mengambil sikap supaya potensi keretakan ini tidak segera menjalankan potensi keretakan jika Anies tidak segera mengumumkan siapa baca wapresnya keretakan ini akan berujung pada perpecahan Mas Burhan nah ini yang saya khawatirkan saya khawatirkan Mas Anies gagal berlayar gagal berlayar karena koalisi pecah begitu ya betul jadi saya sih merasa memang cuitan Mas Andi Arief ini itu seperti mengirim sinyal sinyalnya itu apakah sinyal perpecahan semoga saja tidak tapi kira-kira itu mengirim sinyal kalau Mas Anies gagal berlayar itu yang salah bukan Partai Demokrat jadi ada framing ke arah sana makanya saya bisa memahami Kang Saan meng-counter meng-klarifikasi tuitan itu karena jangan sampai Nasdem yang sudah banyak berkorban juga untuk mencapreskan Mas Anies kemudian kena kambing hitamnya kena getahnya baik Pak Saan kalau Nasdem tidak merasa bahwa dituduh sebagai pengkhianat karena selamanya tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan itu tapi potensi kertakan tadi disebutkan oleh Mas Burhan harus diwaspadai apa kemudian yang akan dilakukan Partai Demokrat perlukah klarifikasi berkomunikasi dengan dengan Partai Demokrat PKS supaya koalisi ini jadi berlayar gitu kalau berdat untuk berlayar Mas Anies kalau komunikasi bukan hanya sebatas komunikasi tapi memang kita melakukan pertemuan-pertemuan yang sangat intens antara Nasdem yang kedua juga PKS dan Demokrat bahkan di tim delapan mereka bekerja secara maksimal dan tidak ada persoalan nah saya tidak tahu misalnya kalau misalnya ada yang memang membuat sebuah skenario di satu sisi memang terlihat solid antara pimpinan parpolnya Nasdem dengan PKS itu sangat solid bahkan beberapa momen ketemu dan sebagainya dengan pimpinan depokat sudah sama mau saya potong artinya dengan cuitan Andi Arief ini pasca cuitan Andi Arief soal pengkhianat akankah situasi di koalisi perubahan ini berubah? sampai hari tidak ada bahkan kita tetap pasca cuitan hari ini tidak ada persoalan bahkan gini ya bahkan dalam satu-satu partai ada satu orang yang berperilaku menyimpang itu hal yang biasa saja sebenarnya jadi tidak bisa misalnya kita itu dijeneralisir seakan-akan itu menjadi sikap sebuah partai politik baik meskipun disebut ada tanda kutip pengkhianat tetap solid ya koalisi perubahan terima kasih pasan mutoppa terima kasih juga Mas Buranudin Mutadid sudah berbagai analisa bersama kami di Sapa Nusa Malam Harin